Halo Sobat Dion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel catatan video Masih berkaitan dengan surat tanda registrasi pekerja yang harus ditunjukkan oleh masyarakat yang akan keluar masuk ke wilayah DKI Jakarta Nah, di video sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara menunjukkan permohonan FDRP ini Namun khusus untuk pekerja yang bergerak di sektor esensial ataupun kritikal Ada beberapa komentar yang meminta saya untuk membuatkan video bagaimana cara mengajukan permohonan surat tanda registrasi pekerja ini namun untuk perorangan Untuk Pemprov TKI sendiri memang membolehkan perorangan untuk mengajukan FDRP ini selama PPKM darurat Namun dengan syarat kebutuhan yang mendesak Seperti mengunjungi orang sakit atau keluarga sakit Mendampingi ibu yang akan melahirkan atau ibu hamil Ataupun mengantar dinasya Nah, di video kali ini Buat kalian yang masih bingung bagaimana cara membuat pengajuan surat permohonan FDRP Untuk perorangan dengan kebutuhan mendesak Silahkan kalian simak baik-baik tutorial dari saya Bagaimana cara membuatnya, mensimulasikannya Semoga bermanfaat Dan semoga tutorial kali ini membantu buat kalian memang masih bingung Terima kasih Salam dari Dion Salam oleh Suma Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Oke guys Langsung saja kita mulai tutorialnya Bagaimana cara membuat FDRP Atau surat tanda registrasi pekerja Untuk perorangan dengan kebutuhan mendesak Seperti kunjungan keluarga sakit Kunjungan keluarga duka Atau antar dinasya Ibu hamil Pendamping bersalin Ataupun pendamping ibu hamil Ada pun cara pembuatan FDRP adalah secara online Melalui aplikasi JKFO Melalui website jkfo.jakarta.go.id Pemohon nantinya akan diminta mengisi formulir permohonan Mengupload dokumen persyaratan Dan submit pengajuan FDRP Langsung saja kita mulai tutorialnya Dengan membuka aplikasi Google Chrome Ataupun aplikasi browser lain yang kalian miliki di smartphone kalian Jika sudah terbuka Silahkan kalian buka situs JKFO Pada link https jkfo.jakarta.go.id Di sini untuk mempermudah pengisian formulir Saya akan menggunakan tampilan mode desktop pada layar smartphone yang saya gunakan Buat kalian para pengguna Google Chrome Pada pojok kanan atas terdapat titik 3 vertikal Silahkan klik saja ikon tersebut Kemudian muncul menu Silahkan kalian cari menu situs desktop Kemudian centang Jika sudah kalian akan masuk ke tampilan mode desktop Jika kalian mendapatkan popup kembali Seperti popup pengumuman penting ini Kalian bisa close terlebih dahulu Buat kalian yang sudah mempunyai akun JKFO Silahkan kalian langsung login Namun jika kalian belum mempunyai akun JKFO Silahkan melakukan pendaftaran Sesuai cara yang ditetapkan Di sini saya akan langsung masuk Dengan cara klik tombol login Atau tombol masuk yang ada pada bagian tengah atas Jika sudah Maka kalian akan diarahkan ke tampilan login Dengan cara memasukkan email Memasukkan password Kemudian kode angka yang ada pada bagian tengah Terima kasih Jika sudah Lanjutkan dengan cara klik tombol masuk Jika kalian sudah berhasil login Maka kalian akan masuk ke dashboard Dari akun JKFO yang kalian gunakan Untuk mulai membuat permohonan Di sini ada dua cara Kalian bisa mulai dengan cara klik Icon strp yang ada pada bagian tengah Ataupun kalian bisa menggunakan opsi Buat permohonan baru yang ada pada bagian kanan atas Pada praktek kali ini Saya akan menggunakan menu Buat permohonan baru yang ada pada bagian kanan atas Klik saja menu Buat permohonan baru Kemudian kalian akan melihat Terdapat dua submenu Silahkan kalian pilih permohonan perizinan Tunggu beberapa saat ya teman-teman Nah jika kalian sudah berhasil masuk ke bagian perizinan Kalian akan mendapatkan proses seperti ini Ada tiga proses yang harus kalian lakukan Yaitu pertama cari izin Yang kedua isi formulir Dan yang ketiga konfirmasi Untuk memastikan bahwa data yang kalian input sudah benar Oke Di sini saya akan mulai dengan cara mencari izinnya Pertama kita pilih jenis izin Izin apa yang akan kalian buat Di sini kita pilih terlebih dahulu Nah kalian pilih saja surat tanda registrasi pekerja Kemudian klik selanjutnya Pilih kebutuhan SRP Anda Kita klik saja cari kebutuhannya Pada praktek kali ini saya akan memilih kebutuhan mendesak pribadi Jika sudah klik tombol selanjutnya Jenis client manakah untuk SRP pribadi yang akan kalian ajukan Kita lihat saja ada apa saja pilihannya Ada kunjungan keluarga sakit Kepentingan persalinan kunjungan duka keluarga meninggal Di sini saya akan ambil contoh pilihan kunjungan keluarga sakit Jika sudah kita klik tombol selesai Kemudian kita akan masuk ke dashboard dari akun jakefo kita kembali Selanjutnya setelah kita memilih tipe pengajuan Kita akan memilih tipe perizinan Pilih klik saja tipe perizinan kemudian pilih perorangan Kemudian untuk selanjutnya kita pilih kantor atau wilayah atau tempat pengajuan Di sini kita cari wilayah tempat di mana kita akan mengunjungi Atau melakukan kunjungan Misalnya di tempat saudara kita yang sakit Atau pun yang menjadi alasan kita untuk datang mendesak Di sini saya akan ambil contoh misalnya Kampung Melayu Ini hanya contoh saja guys Oke Jika kalian sudah mencari perizinan Jenis izin, tipe pengajuan, dan tipe perizinan Silahkan kalian klik tombol buat permohonan Nah kalian sudah mendapatkan nomor permohonan Terus Beserta keterangan jenis izin, tipe perizinan, tipe pengajuan ya guys Nah untuk selanjutnya silahkan kalian isi formulir Lengkapi data perizinan sesuai dengan yang kalian miliki ya guys ya Kemudian selain perizinan data Nanti kalian juga akan diminta untuk mengupload persyaratan-persyaratannya Atau persyaratan izin nih guys Seperti foto berwarna 4x6 Kalian scan, kemudian kalian Apa namanya, upload atau enggak Kemudian KTP juga kalian scan Kemudian kalian upload Kemudian terdapat surat keterangan sakit Bagi keluarga yang dikunjungi Dari fast cash tempat ya Kalian upload juga Dan kemudian Ada surat pernyataan bermatray 10 ribu nih guys Kalian upload juga Jika semua datanya sudah kalian isi Dan persyaratannya sudah kalian upload Kalian tinggal Kirim formulir tersebut Tinggal klik dengan cara Kirim, klik kirim formulir atau submit Nantinya permohonan akan diproses oleh PMT SP Kelurahan setempat ya Yang kalian tadi pilih Untuk diverifikasi kelengkapan datanya Dan juga kelengkapan persyaratannya Untuk selanjutnya Nanti Jika memang sudah mendapatkan persetujuan dari PMT SP Provinsi DKI Jakarta Maka kalian akan Mereka akan mendapatkan SPRP nya dalam kurun waktu 5 jam Setelah semua diajukan secara online dan disetujui Nah pada praktik kali ini Saya tidak akan Memberikan Mensimulasikan contoh pengisian data Karena Banyak Jadi kalian silakan saja isi Formulir datanya Jadi saya hanya Mensimulasikan sampai Mendapatkan Nomor permohonan saja Buat kalian Jika sedang melakukan pengisian Kalian lihat Terdapat bintang merah Ini artinya Kolom yang wajib Harus kalian isi Jadi lengkapi Formulir ini Sesuai dengan data yang real Kemudian Kalian Upload persyaratan yang diminta Kemudian kalian Kirim formulir Nah nanti Tahapan selanjutnya Kalian akan diminta untuk Konfirmasi Untuk memastikan Bahwa data yang Di input sudah benar Selanjutnya Proses yang Kalian lakukan sudah selesai Tinggal kalian Tunggu hasil verifikasi Dari Pihak PM PTSP DKI Kelurahan setempat Ataupun Persetujuan dari Provinsi DKI Jakarta Kalian tinggal tunggu SRP yang akan terbit Maksimal 5 jam setelah Diajukan secara online Mudah-mudahan Tutorial kali ini Bisa menjawab Buat kalian yang Masih bingung Cara mengajukan SRP Karena terdapat Dua kategori ya Kategori SRP Untuk pekerja Esensial Ataupun kritikal Dan SRP Untuk Perorangan Di video sebelumnya Saya sudah membuat Untuk Pekerja esensial Namun masih ada Komentar yang Minta Dibuatkan Dibuatkan Untuk Perorangan Semoga video ini Bermanfaat Dan Semoga bisa membantu Kalian di dalam Mengajukan Permahuanan SRP Karena sekarang SRP ini Diperlukan Persyaratannya Buat kalian yang akan Keluar masuk Jakarta Baik dengan menggunakan Kendaraan pribadi Kendaraan Kereta Maupun Busway Kendaraan Umum Semoga bermanfaat Salam dari Dion Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati